Intro Ada asumsi-asumsi, mampu gak nih seorang eritofir ketika kemudian di sekelilingnya extonya itu wajah-wajah lama nih pak? Bismillah bisa, karena gini loh kita jangan terjebak juga pola pikir lagi oh orang ini bagus, orang ini tidak bagus kalau tidak ada sistemnya orang itu bagus kalau ada sistem yang disempatkan dan ada leadership yang memimpin nah kita lagi bentuk itu di prosesnya nah jadi saya yang namanya pengaturan sekolah sangat yakin akan ada nanti cuman tentu sekarang sudah di tangan kepolisian biarkan dari, kan kemarin saya kan serahin kan saya udah nyerahin tinggal tentu kan ada mekanisme dari pihak kepolisian ya kita sabar aja resistensi dari dalem itu kuat banget ya pak? enggak juga, mereka mau berubah kita punya cita-cita sehingga kita mau jadi nomor satu di ASEAN Tenggara kita punya cita-cita finansional kita mau berprestasi secara tentu ya tradisi ya maksudnya secara bergambutan ya kalau kita nggak punya perbaikan dan tolak ukur yang jelas mana mungkin kita akan tercapai gitu nah itu yang penting kita sama-sama ini mimpinya mau atau tidak kalau nggak mau ya jangan yang tadi sempat disinggung mudah-mudahan ini sudah akan dibutuskan gimana pak? kita sedang negosiasi kalau memang satu dua minggu ini bisa selesai ya kontrak sementara ini hanya beberapa bulan dulu karena ini saya ingin fokuskan untuk membantu persiapan U17 nama sudah ada, kontrak sudah ada tinggal lawyernya lagi bolak-balik kalau nanti sudah tanda tangan saya umumkan tapi untuk periode empat bulan dulu jadi training center adalah keharusan ketika kita mau tim nasional kita punya tentu jangka panjang gitu kan nah training center dimana? ya kemarin sudah diputuskan di ITN Alhamdulillah kemarin kita sudah dapat approval tanda tangan dari FIFA bahwa FIFA akan membantu pendanaan training center sebesar 5,6 juta dimana 50% akan dibangun setelah FIFA meng-approve itunya maksudnya komitmennya, desainnya lalu nanti 40% dibayar kalau sudah 50% jadi nanti 10% ditahan kalau benar-benar jadi nah ini kan proses semua dan itu kan terima kasih loh bukan dihukum masih dibantu sama FIFA gitu terlepas dari rumor-rumor yang ada percayalah saya ini di sepak bola adalah jiwa saya juga ya saya bukan orang baru di sepak bola saya bekerja dengan profesional saya bekerja dengan hati dan ini memang cita-cita yang sama-sama tidak hanya masyarakat sepak bola dan saya sendiri ya kapan lagi kita punya tim sepak bola yang menangan kapan lagi kita punya sepak bola yang bersih kapan lagi kita punya sistem kompetisi yang baik kapan lagi anak-anak muda kita punya mimpi sehingga bisa menjadi bagian daripada tim nasional ataupun bagian daripada pengembangan anak muda Indonesia yang punya jiwa olahraga, sportifitas ini benar-benar sebuah hal yang menurut saya pembangunan karakter yang kita harapkan bisa terjadi melalui sepak bola juga terima kasih terima kasih